Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini Agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan juga direview Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Hari ini aku akan membahas buku berjudul Ego is the Enemy Karya Ryan Holiday Oke, kita mulai dengan pengertian dari ego Mungkin kita sedang merencanakan atau menuduki suatu jabatan Atau ingin mencapai cita kita yang selama ini kita idamkan Nah, apapun yang sedang kita lakukan, musuh terbesar yang sangat menghalangi adalah diri kita sendiri atau ego Mungkin selama ini kita menyangkalnya dengan pernyataan bahwa diri kita bukanlah seseorang yang egois Tetapi, untuk orang yang ingin mencapai ambisi Kendali dalam hidupnya atau potensi, ego menjadi salah satu cara untuk mewujudkan apa yang kita inginkan Freud sering memberikan penjelasan tentang ego dengan menggunakan analogi Ego adalah penunggang kuda dan pikiran tidak sadar kita mewakili si kuda itu sendiri Ego akan selalu berusaha untuk mengendalikan kita Nah, ego yang dimaksud di dalam buku ini adalah kebutuhan untuk selalu menjadi lebih dari orang lain Bisa juga perasaan ingin dikenal oleh orang lain Secara ringkasnya, ego adalah perasaan superior dan keyakinan yang melebihi kepercayaan diri dan kemampuan diri Ketika seseorang yang memiliki ego yang lebih superior akan menyalahkan orang lain ketika dia gagal Selain itu, ego juga akan selalu ada pada ambisi dan tujuan yang sedang kita capai Perasaan ini merupakan rasa nyaman yang menjadi tembok penghalang dari dalam diri kita sendiri Jika semua hal tersebut dihadapkan pada masalah, ego akan mencari kesalahan dari luar diri kita Dan bagaimana sih kita harus menyikapi perasaan ego yang superior di dalam diri kita? Oke, untuk perlahan-lahan kita dapat mengatasi permasalahan ego dengan mengevaluasi diri Dengan mengevaluasi diri, maka akan ada peningkatan di dalam diri Lagi-lagi ketika kita berada di proses evaluasi ini, ego akan mempersulit setiap proses yang sedang kita jalani Ketika kita memiliki ego yang lebih dominan, kita akan terbawa pada kesombongan dan juga kepuasan diri Hal ini akan membuat kita tidak dapat mengaktualisasikan diri Jadi, kita tentu harus belajar perlahan demi perlahan untuk melihat diri kita lebih dekat Dan berusaha keluar dari belenggu pikiran di dalam diri kita sendiri Ketika kita mulai belajar untuk melihat diri lebih dekat, maka kita akan menemukan kerendahan diri, ketekunan, dan juga jujur pada diri kita sendiri Selain itu, kita pun dapat belajar untuk berpikir besar dan juga berfokus pada aksi dan juga edukasi Serta meninggalkan segala pengakuan dan juga status dari orang lain Seseorang yang memiliki ego yang lebih dominan akan lebih banyak memiliki keinginan untuk lebih banyak berbicara Dan tidak mewujudkan ucapan atau rencana yang telah dibuatnya Pada kenyataannya, diam adalah kekuatan, terutama saat kita berada di awal perjalanan Sehebat apapun kita menceritakan dan juga menjelaskan visi diri kita sendiri Kita akan menyadari bahwa jalan yang sedang kita tempuh sangatlah berbeda dengan orang lain Jadi, ketika kita meraih kesuksesan, janganlah kesuksesan itu membuat kita terlena Tetapi, kita harus lebih belajar dan juga lebih kuat Untuk melawan ego, kita juga bisa keluar dari zona nyaman Misalnya, dengan berlatih lebih banyak dibandingkan orang lain Mengurangi keinginan untuk tampil lebih hebat daripada orang lain Dan juga meningkatkan kemampuan yang telah kita miliki Jadi, fokuslah pada apa yang sedang kita lakukan, bukan pada pengakuan dari orang lain Ini akan membuat kita lebih banyak menikmati proses yang sedang kita jalani Yang juga disebut sebagai kekuatan seorang pembelajar Dengan menjadi seorang pembelajar, kita akan menempatkan ego dan ambisi di tangan orang lain Hal yang tidak disukai ego adalah berguru pada orang lain Maka, dengan kita memiliki mentor ataupun guru Maka, langit-langit ego akan hancur Karena, kita akan menyadari bahwa ada yang lebih baik kemampuannya dibandingkan diri kita sendiri Karena, banyak orang yang tidak suka pada pemikiran bahwa ada orang lain yang jauh lebih baik Akhirnya, hal ini akan membuat kita terbebani dan sibuk memikirkan orang lain Jadi, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah berguru atau memiliki mentor Ini akan memaksa kita untuk belajar dan terus belajar dengan orang lain Kita juga bisa mengukur diri dan menilai kemampuan diri Hal ini menjadi obat terpenting dari ego Kita juga harus bersikap untuk menyerap apapun yang sedang terjadi di sekitar kita Karena, seseorang dengan ego yang lebih dominan akan menolak untuk peka terhadap sekitar dan fokus pada keunggulan diri sendiri tanpa mengasahnya Jadi, orang dengan ego yang lebih dominan akan lebih terlena dengan kemampuan yang sudah dia miliki dibandingkan terus mengasah kemampuannya Kita akan melihat jika seseorang pembelajar tidak belajar dan praktik setiap hari Tidak gigih untuk melakukan peningkatan atau mencari kekurangan diri Kita akan terkalahkan oleh teman atau lawan kita Di dalam buku ini juga dibahas tentang passion Jadi, kita seringkali mendengar kata passion Katanya, kita harus menemukan passion dalam hidup kita Agar hidup yang kita jalani lebih bersemangat Tetapi, kita juga harus menelisik lebih dalam Di setiap usaha yang sedang kita jalani Pasti akan selalu menemukan permasalahan yang kompleks Yang membuat kita berhadapan pada sesuatu hal yang belum pernah kita temui sebelumnya Ini akan dapat menjadi kesempatan untuk kita mengasah keberanian dan juga ketangguhan Yang perlu ditekankan pada proses ini adalah kejernihan niat dan kebulatan tekat dalam mencapai sesuatu Kita juga sering menyalahartikan hasil dari proses Bahwa hasil adalah menjadi seseorang yang terbaik, terbesar, terkaya, atau satu-satunya orang yang hanya dapat mencapainya Di balik passion yang kita miliki, akan ada perjuangan dan juga kegagalan yang harus kita tempuh Sayangnya, kita jarang memahami hal ini Orang-orang yang memberikan petuah pada kita tentang passion Akan lebih banyak menjelaskan tentang apa itu kesuksesan, peluang besar yang akan kita dapatkan Dan juga kebahagiaan yang akan kita peroleh dari hasil yang telah kita dapatkan Jarang sekali petuah-petuah itu datang menjelaskan tentang proses pahit yang akan kita lewati Akan lebih baik jika kita tidak hanya terbuai pada passion Tetapi juga tidak berhenti untuk melatih kemampuan Pikiran selalu hadir pada apa yang sedang kita rasakan, lakukan, dan juga katakan Hal ini akan membuat kita menyadari serta melakukan sesuatu yang lebih hebat Dan tentunya menjadi rendah hati dan bertekad untuk bisa melewati semua masalah yang sedang terjadi Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!